Terima kasih. Terima kasih. Yaitu di mana pemimpin itu jujur, amanah. Nah sebelum lanjut, yang belum subscribe, silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Kalau tidak salah, Pak Anies Baswedang ini kan semua orang tahu, beliau sekarang kan menjadi gubernur DKI di Jakarta. Ya, tidak bisa memang dipungkiri saudara-saudara semuanya, bahwa pemimpin itu tidak hanya dinilai dari satu aspek, tapi banyak aspek. Mulai dari kepribadiannya, kecerdasannya, ketakwaannya, amanahnya, selalu dekat dengan warga atau rakyat. Itu-itu yang dibutuhkan oleh rakyat. Senyuman. Nah saya melihat ini sekilas, Pak Anies Baswedang ini adalah salah seorang putra bangsa Indonesia yang cerdas, yang ikhlas, yang amanah, dan dekat dengan warga. Nah, itu yang saya lihat, itu yang saya lihat, kawan ya. Nah, bagi saudara-saudaraku yang ingin memberikan, masukan, ataupun pesan-pesan melalui kolom channel ini, silakan saudaraku. Cuma di sini saya berpesan kepada saudaraku, agar menghindari kalimat-kalimat yang sekiranya itu bernuansa kebencian. Hinaan, cacian, makian, merendahkan, maupun meremehkan. Saya ini punya pengalaman pernah ketemu dengan Pak Anies Baswedang waktu menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, Menteri Pendidikan. Kalau tidak salah, tahun-tahun 2017 lah itu ya. Ya, sekitar tahun, eh, 2016, apa, 2017? Ya, 2016 kali ya. Yang jelas waktu menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nama saya ketemu, kebetulan, waktu itu saya bersama Habib Rizik Sihab, ya, perwakilan dari Muhammadiyah juga ada, dari NU ada, ada di situ juga General Kekisanakri, hadir juga Panglima TNI waktu itu Pak Gatot, dan hadir juga waktu itu Mengkupul Hukam waktu itu adalah Pak Luhut Bin Sarpanjaitan. Kebetulan saya hadir juga ya di kantor Mengkupul Hukam, waktu itu dalam rangka masalah terkait anti-komunisme. Jadi, ada beberapa perwakilan, salah satunya di saya. Nah, saya langsung bertanya kepada Pak Anies waktu itu. Saya mendapat kesempatan, ada juga General Laksamana TNI Slamet Subianto, ya, perwakilan kami 15 orang lah, kalau tidak salah sekitar 15 orang itu. Saya langsung bertanya kepada Pak Anies, yang pertama pertanyaan saya waktu itu adalah agar, ya, pesan, agar pelajaran PMP dimasukkan kembali ke dalam kurikulum, kurikulum ya. Kemudian pertanyaan kedua waktu itu adalah agar diputar kembali film G30 SPKI setiap tahunnya. Nah, itu dua pertanyaan saya itu. ya, ada pesan saya. Kemudian saya juga sempat menyampaikan pesan kepada Panglima TNI waktu itu, Pak General TNI Gatul Nurmantio, dan saya katakan bahwa PETA bukan afiliasi dengan ISIS. Ya, jadi sempat ketemu. Pak Anies, saya lihat, wah ramah memang ya, senyum. mau mencatat, seorang menteri, mencatat. Jadi, saya itu penanya terakhir, waktu itu kan yang bertanya pertama kan pasti Imam Besar Habib Diki Sihab, ada juga Pak Kiflanjen waktu itu ya, Pak Kiflanjen, Pak Kikisanakri, Nah, kebetulan saya juga hadir. Jadi, saya tahu betul. Nah, itulah saya pernah pertama kali bertemu ya, dan langsung berbicara. Nah, saya lihat videonya ini viral, dan ini menjadi sorotan publik. Ternyata ini, yang belanja pisang ini, pakai masker baju putih, ternyata Pak Anies Baswedan. Ternyata Pak Anies Baswedan. Jadi, beli, uangnya itu ditaruh di peci begini. Teringat dulu, di kampung-kampung dulu, di kampung saya waktu masih kecil-kecil, jadi kalau orang ketemu ya, di kampung saya itu kan orang rata-rata dulu, pakai peci ya, kalau yang ke kebun, ke mana, ke masjid. Itu uang ditaruh memang di sini, di kampung tuh. Jadi, kalau habis pulang ngaji, atau mau berangkat ngaji, ada uang ditaruh di samping sini, di apa, di peci itu. Teringat masa itu. Ya, kehidupan-kehidupan kecil saya dulu ya. Berangkat mengaji, pakai sarung, pakai peci, taruh uang di sini, di samping. Rupanya itu bisa jadi dompet juga ternyata. Bisa-bisa ini jadi budaya ini, keripan ini semakin bagus. Karena dulu pernah, waktu saya kecil begitu. Jadi di peci, ditaruh duit di situ. Seratus rupiah, ya kan. Ya lembaran itu. Ada juga yang koin. Nah, sekali lagi, ini adalah salah satu sosok yang saya lihat, pemimpin yang dekat dengan warga, yang merakyat, yang sederhana, tidak banyak ngomong, tidak banyak mengkritik orang, yang jelas bekerja-bekerja dan apa yang bisa dikerjakan dan menerima saran. Karena saya perhatikan ini, jarang saya lihat Pak Nisipas Siudang ini mencari kesalahan atau kekurangan oleh orang lain. Jarang ya. Yang ada, apa yang bisa dikerjakan, dikerjakan. Dan kalau ada yang mengkritik, beliau menerima kritikan itu sebagai suatu masukan yang positif. Nah, ini saja kawan, sekedar informasi bagikan videonya. Salam hormat buat semuanya. Semoga Pak Nisipas Siudang selalu diberi keselamatan, kesehatan, kesuksesan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal. NKRI harga mati, merdeka. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.